Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tutorial Bagaimana cara merubah tema Windows 10 menjadi Windows 7 jadi rekan-rekan kalau di Windows 10 merasa kesulitan dengan tampilan depannya itu rekan-rekan bisa menginstal aplikasi yang ingin saya pakai nanti yaitu menjadikan tampilan Windows 10 menjadi tampilan Windows 7 jadi kita bisa mengeksplor seperti Windows 7 begitu untuk tampilan menu-menunya saya akan mengeksploran ini Windows 10 64-bit yang saya pakai Pro Windows 10 Pro 64-bit nanti akan menjadi tampilan Windows 5 Windows 7 begitu kan kan Windows 7 ini dia itu ya ini Windows 10 seperti ini ini saya menekan tombol Windows terus ke bawah file explorer a powersoft screen recorder pro cyberlink kecam 5 seperti itu web 2016 saya akan coba cek ini ya memastikan betul-betul tujaknya saya menggunakan Windows 10 desktop window item review list DX di akronom KM2 1723 diisi ya kira-kira buka DX di akronom KM3 edit multiline system information time of this report 2 slash 20 slash 2000 machine name desktop machine it 42 F19 CD operating system Windows 10 Pro 64-bit 10.0-14393-14393-14393.rs1 video ini video ini maka ada di misalnya ke sedangkan bisa download aplikasinya biasa di Link di deskripsi saya atau juga bisa download di Google caranya ketikkan saya download tema Windows 7 ya download tema Windows 7 itu nanti akan muncul semua di sana Hai pek Hai review disini expanded 2 of 3 level 1 item review list folders dropping expanded kita akan install aplikasinya ya ok device and drives dropping expanded di airway drive g-load local g-d-roll 1 review level 2 local g-d-colak set 8-9 i-c-browsur terbaru versi U2 ngaji tiga av-c-brows start is back win 71 of 3 start win 7 Windows 7 start Windows 7 kita buka start is back win 7 item review list start is back win 7 not selected 1 of 2 start is back win start is back win 7 1 of 2 disini ada tiga genis yaitu Windows 8 kosong 8 1 dan Windows 10 teman-teman kalau Windows ya teman-teman menggunakan Windows 8 nanti yang di-incam Windows 8 nanti ini tampilannya akan menggunakan Windows 7 yang di-incam 10 dan tampilannya akan menggunakan Windows 7 jadi saat kita merekam tampil Windows itu seperti ya seperti ini jadi tampilannya Windows 7 begitu ya oke lanjut jangan ketawa dulu sedikit sini start is back win hehehe icom review list start is back set ke Windows 8 not selected 1 of 3 tulis 8 start is back plus set ke Windows 8 1 2 of 3 tulis 8 start is back plus set ke Windows 10 3 of 3 nah ini sepeda ya buka saya nggak lupa ini baru ini baru nyoba lagi terlalu lama nggak nyoba ini 0% stretching dialog cancel bang start is back win 7 window item review list start is back plus set ke Windows 10 3 of 3 start is back plus set ke Windows 8 1 2 of 3 start is back plus set ke Windows 10 3 of 3 guna muncul sehingga belum muncul seakan AFR tab supaya AFR tab apowars sorts screen recorder pro window item view list aa 2 of 3 start is back win 7 row 1 2 start is back win 7 window item view list start is back pluspak set ke Windows 10 3 of 3 apowars sorts screen recorder pro start is back installation row 1 1 3 kita counseling ya Ada seperti itu ya Ini saja aku sih yang ini ya Kita enter Yes Kita enter Kita tab coba ya Ada apa ya Brose ya Install buton Oke enter Recording form Tunggu beberapa saat Tiba saya akan terkantap Pagi berjalan nih Tidak berjalan nih Saya akan coba adakan ALT tab ya Untuk apa Saya akan terkantap Welcome Welcome close button Welcome close Configurus art is back now button Close button Configurus art is back now button Close button Iya Kita close Configurus art is back now button Configurus art is back now button Configurus art is back now button Kita open disini ya Oke Kita enter Ini saya menekan tab terus ya. Terus tabur. Terus. Terus. Ok ya. Ok ya. Ok ya. Ok ya. Ok ya teman-teman. Ada kata-kata recording sekarang saya sanggup merekam ini. Jadi muncul kata-kata seperti itu. Sekarang ada update tab. Sekarang ini terganggu dengan power screen recorder-nya. Ok ya. Ok berarti tadi sudah selesai teman-teman. Kita oke berarti sudah selesai. Kita akan tes. Saya akan memakan start menu ya. Start menu. Search box edit search programs and files. Blank. Apa ke atas? Blank. Ya muncul all program ya. Seperti ini ya. List. Sticky notes 10 of 10. Aduh. Motor 9 of 10. People 8 of 10. Bullies and PC 7 of 10. Maps 6 of 10. Tuh. 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 Search box edit search programs and files. Blank. Call program. Button. All program saya ke atas kanan ya. Back. Step back. Keluar atas juga. Nama spadget 3 control review. Level 1 access 2016. Natural light case 1 of 36. Windows system. Call up set 35 of 30. Windows power shell. Call up set 30. Windows design, access, call up set. Windows administrative tools. Windows accessories. Call up set 31 of 36 level. Winamp. Call up set 30 of 36 level 1. Saya akan dibatuhkan tombol aplikasi ya. Saya akan tekan tombol aplikasi ya. Saya akan tekan tombol aplikasi. Conteks menu. Conteks menu. Conteks menu. A. 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 mau menambahkan tambahan di desktop silahat mudah sekarang ini lebih mudah daripada apa lebih ringan daripada teman-teman keselitan dengan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini jadi seperti ini kembali ke masa lalu begitu jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya oke oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya andru matikandru wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati